Sehingga problemnya menurut saya bukanlah penguasaan lahan oleh korporasi, tapi isu-isu bagaimana lahan itu didapatkan. Apakah sesuai dengan aturan atau tidak, mencaplok atau tidak. Ketika didapatkan konsesi itu apakah secara legal sudah... Salam Saudara, Anda bersama Ngopi bareng Azul, Arief Zulkifli, pemimpin redaksi majalah Tempo. Kali ini kita akan mengulas tentang debat kedua pemilu presiden yang salah satu tema yang diangkat adalah soal penguasaan lahan. Salah satu yang disebut atau diungkap oleh Presiden Jokowi adalah kritiknya penguasaan lahan ratusan ribu hektare yang dipegang oleh calon kandidat nomor dua Prabowo Subianto. Bagaimana Bung Azul melihat penguasaan lahan atau konsesi lahan untuk suatu produksi misalnya? Ini sebetulnya menarik ya, bagaimana sebuah debat itu membuka satu persoalan yang kemudian menjadi wacana publik. Begitu orang tiba-tiba bicara dan peduli pada isu penguasaan lahan oleh korporasi. Sesuatu yang selama ini menjadi concern dari LSM-LSM agraria, lingkungan dan sebagainya. Tapi tidak menjadi concern publik. Saya kira ini harus dipujikan lah KPU karena dia memunculkan satu isu. Tapi memang kenyataannya baik Jokowi maupun Prabowo dan para pendukungnya itu kehilangan pegangan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan inilah yang sedang kita luruskan. Saya mau lihat dari kronologi dari awalnya ya, yaitu ketika Prabowo kurang lebih mengkritik kebijakan Jokowi dibagi-bagi sertifikat dengan mengatakan bahwa sertifikat dikasih terus, orang memiliki tanah, tanahnya terbatas. Jumlah orang bertambah. Jadi pada suatu saat nanti gak ada lagi yang bisa dibagikan. Kira-kira begitu kritik dari Prabowo. Lalu kemudian Jokowi mengatakan, ya itu saya lakukan untuk rakyat. Bukan kepada orang seperti Pak Prabowo yang punya 220 di Kalimantan hektar, ribu, 220 ribu hektar di Kalimantan dan 150 ribu di Aceh. Jadi totalnya gede sekali gitu. Nah, apa yang mesejnya ingin disampaikan? Mesej yang ingin disampaikan adalah ada penguasaan lahan sekian ribu hektar oleh kandidat nomor dua. Itu kemudian dibandingkan dengan besarnya Luxembourg, besarnya DKI dan sebagainya. Jadi problemnya adalah problem membangun citra baik untuk diri sendiri dan menjatuhkan citra lawan. Tidak salah ya, sebenarnya dalam sebuah perdebatan tidak salah. Tapi baik kedua kandidat, terutama kedua kandidat dan diikuti oleh pendukungnya, meninggalkan atau melupakan esensi dari perdebatan itu apa. Pemilikan lahan oleh korporasi itu sesuatu yang lumrah. Undang-undang itu mengizinkan lahan dipakai untuk industri, untuk perkebunan, untuk tambang dan sebagainya itu boleh. Asal ada aturannya, begitu. Tentu saja para pengusaha tidak ingin atau tidak masuk dalam hitung-hitungan ekonomi mereka jika membuat perkebunan di atas 50 hektar saja misalnya. Tidak sampai skala ekonominya, jadi mereka harus luas, begitu. Sehingga problemnya menurut saya bukanlah penguasaan lahan oleh korporasi, tapi isu-isu bagaimana lahan itu didapatkan. Apakah sesuai dengan aturan atau tidak, mencaplok atau tidak. Ketika didapatkan konsesi itu apakah secara legal sudah beres. Yang saya maksud dalam banyak kasus mereka masuk ke dalam satu lahan, diberi konsensinya ternyata di situ ada hak ulayan, ada bentrokan dengan tanah rakyat, itulah yang menyebabkan konflik yang tidak pernah habis-habis. Lalu setelah itu ketika dia sudah dapat konsesi, apakah dia bayar pajak? Apakah dia menjaga lingkungan? Apakah dia menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban di atas tanah konsesi itu? Itu sebetulnya isunya. Investigasi timpung beberapa pekan lalu misalnya mendapati tanah di daerah Bovendigul di Papua sekian ribu hektar dikuasai oleh satu kelompok usaha tertentu saja dengan alasan ingin dibangun sawit. Kayunya diambil, penguasaan atas ribuan kubik kayu berkualitas baik itu meningkatkan saham dari pemilik konsesi itu. Mereka punya perusahaan di Malaysia jadi harga sahamnya meningkat. Kayunya itu sebagian diambil, sebagian memang belum ditebang tapi sudah divaluasi untuk meningkatkan saham di Malaysia tadi dan sawitnya tidak pernah ditanam sampai dengan sekarang. Konsesinya malah diperjual belikan dan seterusnya. Nah ini kan sesuatu yang nggak benar. Sehingga kalau kita mau balik lagi ke sana, maka pertanyaan kepada Prabowo menurut saya bukanlah soal dia memiliki konsesi lahan seluas, Luxembourg, lebih luas dari Luxembourg, lebih luas dari DKI dan sebagainya. Tapi problemnya adalah bagaimana itu didapat? Ya, apakah legal atau tidak legal? Apakah ada konflik dengan masyarakat sekitar di kawasan itu? Apakah bayar pajak? Apakah sesuai dengan peruntukan dan seterusnya dan seterusnya begitu? Nah ini yang menurut saya hilang dari perdebatan publik. Karena kedua belah pihak, terutama para Jokowar dan Prabowoar mengambil permukaan-permukaannya saja. Kehilangan substansi. Kehilangan substansi dan kehilangan dasar. Apa sebetulnya yang jadi konsen kita atas penguasaan lahan itu? Saya lihat misalnya di salah satu tweet dari tokoh di kelompok 02 ya, kelompoknya Pak Prabowo mengatakan, kalau saya jadi Prabowo oke, saya akan tantang Jokowi dengan mengatakan bahwa oke 220 di Kalimantan dan 120 di Aceh, saya kembalikan. Tapi bisakah Pak Jokowi menjamin bahwa itu tidak lari kepada Surya Paloh, orang-orang yang berada Luhut, misalnya orang-orang yang berada di dalam barisannya Pak Jokowi. Kan bukan itu substansinya. Substansinya adalah bukan mengembalikan, tapi apakah dia menjalankan seluruh kewajibannya ketika dia memegang konsensi itu. Kita ingat karena Suharto ada program 1 juta hektare sawah di Kalimantan, yang kemudian kayunya aja yang diambil, sementara sawahnya nggak dicetak-cetak, karena ternyata tidak cocok lah negambu dengan sawah. Apa model semata ini masih sering terjadi ya, selain tadi contoh di Bovendigul itu? Saya kira banyak sekali ya modus-modus yang seperti itu ya. Modus pinjam pakai misalnya ya. Pinjam pakai itu adalah satu aturan yang dikeluarkan oleh kementerian yang memberi konsensi kepada seseorang untuk mengambil tandungan mineral di bawahnya, umumnya adalah batu bara gitu kan. Lalu kemudian sebetulnya yang diincir bukan batu baranya. Karena itu butuh investasi lagi, yang diincir adalah kayu-kayu di atasnya. Jadi ditebangin dulu, terus batu baranya ya ntar-ntar. Kira-kira gitu. Nah itu banyak sekali kasut-kasut seperti itu ya. Pencurian kayu intinya. Lalu ya itu saya bilang tadi, konflik dengan masyarakat karena tidak pernah dibereskan sejak awal sebetulnya. Jadi hal-hal seperti itu masih yang bikin kisruh. Jadi idealnya bagaimana ya reforma agraria ini supaya penguasaan lahan ini benar-benar ke orang yang tepat, artinya seluruh persyaratan atau seluruh peruntukannya dilaksanakan atau kewajibannya dijalankan. Sembari juga memperhatikan sebaran kepemilikan bukan bertumpu pada satu atau dua orang saja. Setuju. Memang harus ada batasan terhadap maksimal pemilikan dari satu kelompok bisnis tertentu gitu ya. Mestinya seperti itu. Tapi di lain pihak apa namanya pemberian sertifikat kepada publik termasuk proyek-proyek perhutanan sosial yang dilakukan oleh Jokowi selama ini itu juga harus dipuji dong. Jadi jangan yang satu berpihak pada korporasi maka tindakan-tindakan yang populis seperti ini kemudian tidak dianggap misalnya begitu ya. Jadi dua-duanya sebetulnya dia kan punya tempatnya masing-masing gitu. Sekarang tinggal bagaimana mengontrolnya. Jadi siapa yang seharusnya mengontrol ini? Artinya apakah perlu di audit ulang sejumlah izin HGU misalnya guna usaha terhadap lahan-lahan ini? Atau ya sudah lah diputihkan saja kalau kemarin ada salah-salah pemberian izin itu ya sudah. Saya setuju itu di audit ulang ya. Di audit ulang dan kalau perlu dibatalkan manakala ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang signifikan di sana begitu ya. Bukan sekedar dibatalkan diberi denda bahkan. Dalam kasus Bovendigul yang saya cerita tadi kan itu sudah luar biasa kejahatannya begitu. Jadi harusnya diberi denda yang sangat besar. Yang terbaru mungkin kasus lahan sawit di Buol ya. Jokowi pada September mengeluarkan instruksi muratorium sawit tapi berapa bulan-dua bulan kemudian keluar izin dari KLHK. Nah bagaimana dengan kasus-kasus semacam ini? Mungkin lahannya memang tidak terlalu besar. Ketar 10 ribu hektare. Apakah juga harus dievaluasi atau ya sudah dicabut? Ya itu kan jelas-jelas miskoordinasi ya. Yang satu bilang apa fakta di lapangan bilang apa. Begitu. Jadi memang saya setuju tuh kebijakan publik begitu tuh gak bisa gerasa gurusu ya. Gak bisa gerasa gurusu. Gak bisa asal menyenangkan calon pemilih. misalnya begitu. Jadi harus dijalanin dengan pelan dan tepat sasaran dan tidak atau membatasi ekses sekecil mungkin gitu atas sebuah kebijakannya termasuk itu. Ya kan kejadian pembagian yang rame kemarin pembagian sertifikat tapi ternyata harus ditarik lagi karena ada beberapa syarat yang belum terpenuhi itu kan juga menurut saya jadi bumerang ya. Jadi backfire buat pemerintah. Jadi intinya menurut saya reformasi agraria itu harus dijalankan. Kritik dari teman-teman NGO juga lah harus difikirkan. Misalnya selama ini logika dari pemerintah dalam hal membagikan sertifikat itu kan supaya mereka punya basis ekonomi yang lebih kuat. Mereka punya tanah 100 meter selama ini tanah saja. Gak pernah bisa digadaikan gak bisa dijadikan apa namanya borok untuk peminjam uang ke bank. Jadi dengan di sertifikat dia bisa dipakai itu. Pertanyaannya berikutnya adalah apakah pemerintah menyiapkan perangkat ekonominya setelah mereka dapet uang pinjaman dari bank dengan meagunkan sertifikat dia tadi. Kalau tidak kalau tidak ada perangkat ekonominya mau bikin usaha apa UMKM dan sebagainya tidak disiapkan. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah mereka menggunakan itu untuk sesuatu yang konsumtif lalu kemudian dia tidak bisa mengembalikan uang dan akhirnya agunannya diambil. Sehingga rencana awal pemerintah untuk memberi kekuatan kepada publik gak terjadi. Tanah itu akhirnya kembali lagi kepada korporasi setelah mereka gagal bayar. Nah ini adalah kritik dari teman-teman di NGO-NGO agraria. Nah ini juga mestinya jadi dipikirkan. Jadi poin saya adalah kebijakan publik itu masih dipikirkan dari hulu sampai hilir. bukan di separoh terus kita jalanin aja asal cepat asal bisa mendatangkan simpati dan sebagainya. Karena menurut saya itu malah jadi backfire. Atau jalan-jalan karena tahun politik ditunda dulu saja mungkin yang kebijakan-kebijakan populis semacam ini karena ya itu tadi kemungkinan backfire tadi. Ya intinya mereka harus lebih hati-hati ya. Harus lebih memperhatikan betul tata laksananya. Kalau itunya bisa dipastikan sih sebetulnya gak apa-apa. Proyek perutaran sosial yang dulu sempat ditulis panjang oleh Koran Tempo saya kira itu bagus sekali. Jadi hutan-hutan yang tidak produktif malah diberi kepada publik dan petani dan sebagainya akhirnya malah menjadi produktif. Itu bagus. Jadi tidak berhenti pada memberikan pancing tapi juga ditunjukkan tempat mancing dan cara mancing yang baik dan benar. Itu menjadi bagian dari program gitu ya. Mestinya sih sampai situ. Baik. Terima kasih Bung Adolf Zul Kivli. Kita sudah ngopi bareng Azul pemimpin redaksi majalah Tempo. Kita tadi berbincang tentang penguasaan lahan yang menjadi salah satu tema debat pilpres putaran kedua. Saya Roni Sitanggang kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam. Cukup ya?